Insting, mungkin adalah hal paling mengagumkan dari seekor binatang. Manusia juga punya insting, tapi binatang menunjukkan bagaimana mereka mampu mengeksploitasi instingnya hingga ke taraf yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Entah cara mereka beradaptasi, mencari makan, ataupun melanjutkan keturunan. Tidak jarang, pada akhirnya manusia justru belajar dari binatang. Salmon mungkin adalah salah satu binatang yang memiliki siklus hidup paling menarik di alam. Siklus hidup yang memperlihatkan kepada manusia tentang arti dari prinsip dan perjuangan. Terdapat 8 spesies Salmon di dunia, 7 berasal dari samudera Pasifik dan 1 dari samudera Atlantik. Tapi meskipun dikenal sebagai ikan laut, Salmon sebenarnya hidup di air laut maupun di air tawar. Dalam dunia ikan, dikenal dua kelompok yang melakukan migrasi dalam hidupnya. Pertama yaitu kelompok ikan katadromus. Kelompok ikan ini bertelur dan lahir di laut, namun bermigrasi ke air tawar. Contohnya adalah ikan sidat. Ikannya lahir di air laut, namun suatu ketika akan bermigrasi ke air tawar. Kelompok kedua disebut kelompok anadromus. Kelompok ini lahir di air tawar, tapi bermigrasi ke lautan. Salmon adalah salah satu di antaranya. Dan inilah yang membuat perjalanan hidup mereka menjadi menarik. Di alam liar, panjang Salmon bisa mencapai 75 cm dengan berat 6 kg. Tergantung pada spesiesnya. Tapi sisik mereka yang berwarna perak seperti baju zirah, membuat Salmon kadang dijuluki sebagai king of fish atau raja para ikan. Siklus hidup Salmon bermula di perairan tawar, tepatnya di hulu sungai. Di sini, telur mereka menetas dan awal kehidupan dimulai. Bayi ikan yang baru menetas disebut alevin. Mereka masih berwarna merah dan memiliki kantung yang melekat di tubuh mereka. Untuk sementara, ikan-ikan ini harus hidup di antara tumpukan kerikil yang ada di dasar sungai. Setelah sekitar 5 minggu, mereka tumbuh menjadi ikan-ikan kecil dan mulai menjelajahi sungai. Panjangnya sekitar 2 cm dan mereka memakan pelangton. Fase ini di mana Salmon mulai belajar mengenali bahaya. Banyak yang akan mati karena predator, kalah bersaing, ataupun terseret harus sungai. Tapi untuk mereka yang berhasil mencapai usia 1 tahun, sudah hampir mencapai tahap dewasa. Ikan-ikan ini disebut smold. Di fase ini, mereka akan berkumpul dan membentuk grup. Bersiap memulai migrasi pertama mereka menuju lautan. Jarak menuju laut bukan sedikit. Ada yang harus menempuh perjalanan sampai 2.500 km. Tergantung tempat di mana mereka dilahirkan. Salmon Chinook, yang bermigrasi dari sungai Akon di Kanada, bahkan harus berenang sejauh 2.960 km untuk sampai ke laut. Belum lagi, selama perjalanan menuju laut, Salmon akan menghadapi banyak rintangan. Terutama di daerah muara sungai. Di sini, berbagai predator sudah berkumpul. Ada bangal, anjing laut, dan bahkan manusia. Tapi mereka yang selamat, akan sampai di laut, dan melanjutkan petolangannya. Salmon memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan air asin. Mereka melakukan proses yang disebut osmoregulasi. Salmon bisa mengontrol jumlah larutan dalam tubuhnya, agar tetap seimbang. Saat berada di air laut, mereka akan meminum lebih banyak air dan membuang kelebihan garam lewat insang dan urinnya. Inilah yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan air asin. Salmon akan menghabiskan 2-7 tahun di laut. Setelah itu, tibalah masa mereka bereproduksi. Untuk kedua kali dalam hidupnya, Salmon akan berkumpul kembali untuk migrasi. Tapi migrasi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Migrasi kali ini untuk bertelur. Salmon hanya bisa bertelur di air tawar. Karena itu, mereka harus kembali ke sungai. Dan uniknya, Salmon-Salmon ini akan bertelur ke tempat yang sama. Sungai tempat di mana mereka dilahirkan. Masih menjadi misteri bagaimana Salmon bisa memiliki memori tentang tempat kelahiran mereka. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di laut. Pada musim gugur, antara bulan September sampai November, merupakan waktu yang tepat bagi Salmon untuk bermigrasi. Tidak peduli berapa ribu kilometer ikan-ikan ini menjelajah samudera. Dengan instingnya, Salmon akan menemukan muara sungai tempat mereka pertama datang dulu. Dari situ, ikan-ikan ini mulai berenang ke atas, melawan arus sungai. Salmon berenangnya hebat. Mereka bisa berenang melawan arus sungai sampai 50 kilometer selama sehari. Tapi migrasi ribuan kilometer ini akan memakan waktu sampai berminggu-minggu. Saat kembali ke air tawar, ikan-ikan ini biasanya berhenti makan. Tubuh mereka secara insting siap untuk bertelur. Salmon hanya mengerahkan seluruh energinya untuk berenang melawan arus yang deras. Sebegitu besarnya energi yang dipakai, sampai warna kulit Salmon akan berubah merah. Hal ini karena selama proses migrasi, Salmon akan menghabiskan semua cadangan lemak yang mereka simpan. Akibatnya, pigment yang mengubah daging mereka menjadi merah, ikut mengubah warna kulit mereka. Kalau kamu pernah melihat warna daging Salmon liar, daging mereka berwarna merah terang. Warna merah ini timbul akibat adanya pigment yang mengandung astaxanthin. Astaxanthin adalah senyawa kimia yang biasanya terdapat pada ikan atau buah-buahan yang berwarna merah. Senyawa ini juga ada pada Salmon, karena mereka memakan ganggang bernama Haemotoccus pluvialis saat berada di laut. Tapi yang menarik, senyawa astaxanthin memiliki fungsi yang luar biasa untuk manusia. Mereka dapat melawan berbagai penyakit dan radikal bebas. Misalnya dapat mencegah diabetes militus, kardiofaskular, penyakit sistem pencernaan, dan banyak lagi. Karena itu, untuk manusia, Salmon merupakan salah satu ikan bernutrisi tinggi. Semakin lama migrasi berlangsung, Salmon akan semakin lemah. Tapi mereka masih harus berhadapan dengan predator yang sudah menunggu. Beruang, migrasi Salmon adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Untuk Beruang, ini adalah pesta meriah yang hanya terjadi setahun sekali. Beruang akan berdiri di tebing sungai, menanti ikan-ikan Salmon melompat ke mulut mereka. Bisa dibilang, ini sama sekali bukan migrasi yang menyenangkan. Banyak Salmon yang akan mengakhiri perjalanannya di sini. Tapi untuk mereka yang selamat dari migrasi ribuan kilometer ini, akan sampai ke hulu sungai. Sebuah tempat tenang di tengah hutan, dengan air yang jernih. Tempat terbaik untuk menitipkan telur-telur mereka. Sebelum meletakkan telur-telurnya di dalam air, Salmon betina akan mengapakkan ekornya. Dengan itu, kerikil di sekitarnya akan tersapu oleh arus, dan menciptakan celah untuk telurnya. Seekor Salmon mampu menghasilkan sampai 8 ribu telur. Tentu tidak semuanya akan berhasil. Saat Salmon betina mulai mengeluarkan telur, Salmon jantan akan datang dan membuahi telur itu. Biasanya, ada satu atau lebih Salmon jantan yang mendekati Salmon betina. Menurut penelitian, telur Salmon harus diletakkan di bawah kerikil, di sekitar air bersuhu dingin dan berarus baik, agar mendapat suplai oksigen yang cukup. Biasanya, tingkat kematian tertinggi terjadi pada tahap ini. Faktor utama penyebab kematian benih Salmon, terjadi akibat perubahan alam, dan rusaknya ekosistem sungai karena olah manusia. Setelah semua telur dibuahi, Salmon betina dan jantan akan mati. Ini karena energi mereka habis digunakan selama perjalanan. Walau ada pula yang bisa bertahan dan kembali ke laut, seperti dari jenis Salmon Atlantik, namun sangat jarang jumlahnya. Sementara untuk Salmon Pasifik, mereka semua akan mati di sana. Ikan Salmon yang mati akan menjadi makanan para pelangton, dan pelangton-pelangton ini akan menjadi makanan para penghuni sungai, termasuk anak-anak Salmon, yang menetas beberapa bulan kemudian. Di alam liar, Salmon Pasifik termasuk mudah ditemukan. Tapi untuk spesies Salmon Atlantik, tersisa sangat sedikit, bahkan nyaris punah. Perusahaan alam dan pembangunan bendungan sungai, membuat Salmon kesulitan menemukan tempat bertelurnya. Salmon Atlantik dilindungi oleh banyak negara, yang beredar di masyarakat kebanyakan hanyalah Salmon Atlantik hasil dari peternakan. Salmon adalah makhluk yang mengagumkan. Mereka sanggup melawan arus air, menahan luka-lukanya, dan mengambil resiko mati dimakan predator untuk mencapai satu tujuan, yaitu bertelur di hulu sungai. Ikan ini tidak pernah mengenal siapa orang tuanya. Ya, mereka tahu, anak-anaknya harus tumbuh di tempat terbaik, apapun yang terjadi. Dan untuk mereka, tempat terbaik itu adalah tempat di mana mereka dilahirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.